Halo guys selamat datang kembali di channel Amin Sharma apa kabar di awal bulan Desember ini ya semoga semuanya baik-baik saja nih mau akhir tahun ya tetap semangat teman-teman di video kali ini saya ingin melakukan video unboxing lagi nih lama nggak unboxing ya ini udah ada paket nih di tangan saya ya paketnya enggak gede-gede banget ya kali ini yang saya beli ini adalah part dari hobi baru ya Drone FPP yaitu sebuah frame teman-teman ya frame FPP ya kayak gini framenya aja ini dari Banggood saya beli ya ini ya bisa dibilang produknya cukup bagus cuma ini versi KW ya teman-teman ini adalah versi KW dari Gap RC Mark 5 ala Mark 5 ya Gap versi Mark 5 ya ini adalah HSK RC Mark 5 22 2225 mm wheelbase 3K carbon fiber 5 inch freestyle frame kit jadi ini cuma framenya aja teman-teman saya soalnya mau update kelima in ya ini kan tiga ini mau update kelima in katanya coba yang lima in biar lebih keren Oke sekarang saya beli nih baru frame-nya aja langsung aja kita unboxing teman-teman let's go if you moments later Oke di sini udah ada gunting ajaib ya kita langsung aja unboxing ada apa aja sih di dalamnya ya teman-teman check it out paketnya masih di segel ya uang dulu ininya Oke di sini ada keterangannya ya ini barangkali bisa lihat teman-teman coba kita cek bisa nggak ini ya nggak kelihatan di sini nih Oke di sini ada keterangannya HSK RC Mark 5 5 in ada TPU nya katanya sisanya bahasa Cina ya saya nggak ngerti Oke kita langsung aja buka bukanya dari mana ini Oh ini ya kok masih di segel teman-teman ke gunting dulu seret Oke kita buka Tara Wow muka kelihatan ya ini yang didapat di banyak ya teman-teman ini ada mounting-mountingnya TPU nya ya 3d print ya bagus nih lihat nih silau ya sini aja deh 3d printnya bagus-bagus ya teman-teman lalu kita dapat strip baterai HSK RC ya ada keterangannya HSK RC dapat strip baterai lalu kita dapat ini scrubnya ya m3 kita jajarin deh lalu m3 juga tapi ini lebih panjang ini m3 14 mm mungkin ya 5 banyak banget ya Nah ini dia untuk bagian pelindung kameranya dari aluminium kalau nggak salah keren ya ini mirip banget loh sama mark 5 dari Gap RC ya wuhh banyak banget ini standoff nya kita jajarin-jajarin ya jajarin semoga kelihatan temen-temen kelihatan ya dari sini berarti Oke dari sini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini sini ya ada strip juga di sini aja nah ini ada TPU ya buat mounting-mounting ini ada satu M5 ya panjang banget ini nggak tahu buat apa ya gede ini ada M3 juga ini ada M3 8 mm ya banyak banget ya ini ada M2 6 mm ini ada M3 4 mm ya teman-teman Wow banyak banget ini ada yang 25 mm ya M3 juga dan ini dia armnya armnya paketnya apa sih namanya ala framenya teman-teman Oh ini ada buku panduannya ya ini ada buku panduannya untuk merakitnya ya Oke nanti saya baca-baca saya pelajari ini taruh dulu ini dia framenya ya teman-teman karbonnya saya buka deh ya kita buka teman-teman ini nanti untuk TPU-TPU nya ya saya buka Oke sip mungkin saya nggak akan rakit dulu ya nanti rakitnya belakangan ya karena saya mau pelajari dulu ini baru pertama saya beli kayak gini ini dia barangnya ini taruh ya ada lagi nih 1 oke sip ini dia teman-teman kita taruh sini ya biar kelihatan ini armnya ringan teman-teman ringan loh ringan banget loh ringan banget ini ringan banget asli tapi tebel tapi yang nggak tahu kekuatannya ya seperti apa tapi ini asli ringan banget armnya dapat empat berarti ya oke dapat armnya empat betul ini ada bottom plate mana bottom plate ini kayaknya bottom plate deh atau ini top plate ini ada platenya dua atas bawah berarti ya betul ini tengah nanti disambung di bawah biar lebih panjang dan ini ada sambungan juga Oh banyak ya ini dia part-partnya seperti ini teman-teman bisa kelihatan ya semoga bisa kelihatan ya di atas kayaknya enggak ada gelap yang kelihatan cuma ini doang oke coba kita kesiniin nah ini dia kelihatannya kelihatan atas bawah tuh ada dua ini di atasnya tiga ya di sini aja siap nah ini di sini oke sip ini dia yang didapat teman-teman ya semoga kelihatan nih di kamera dua ya karena kamera satu nggak kelihatan jelas di depan ini yang didapat ya ada ini mounting mounting ya TPU 3D print ada baut-baut dapat strap baterai juga satu ya dari HSK RC dapat strap baterai satu ya dan ini part dari framenya ada armnya ada platenya saya nggak tahu ini apa nanti dipelajari nanti teman-teman bisa lihat hasil rakitnya di akhir video ini ya teman-teman saya rakit nanti hasil rakitannya saya tempelkan atau saya 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 bagi apa sih pokoknya hasil rakitannya bisa teman-teman lihat di akhir video ini ya ini yang saya suka nih pelindung kameranya dari aluminium ya saya buka dulu deh ini dia ini teman-teman pelindung depannya benar-benar mirip sama mark 5 ya gila ini KW nya KW bagus banget ini teman-teman keren oke itu aja untuk video unboxingnya ya ini dia hasil rakitannya teman-teman check this out oke teman-teman itu dia video unboxing dan sedikit review dari framekit HSK RC Mark 5 ya KW nya dari GAP RC Mark 5 teman-teman dan ya menurut saya sih ini cukup bagus ya untuk KW nya ya kita lihat nanti saya rakit jadi drone racing ya saya pengennya sih drone racing yang mampu mengangkat action cam Akaso ya kita lihat saja nanti hasil rakitnya seperti apa dan bentukan framenya teman-teman udah lihat seperti apa ya teman-teman tinggal saya beli part-part yang lain GST FC nya motornya dan lain sebagainya ya oke tekan like nya bagi yang suka yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Amin Sharma sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman